dulu sih gini lalu kok yuk bendera Perancis Abang Putai Jun ngomong-ngomong orang montri mau bendera pdb yang mau alkohol yang aneh tapi bendera Perancis Abang Putai Jun semuanya tindas ngomong-ngomong ngomong-ngomong aku kan peduli ya kami ya kami peduli kepada orang-orang yang merespon bahkan kami temen-temen para peneliti budayawan mahasiswa itu tidak segan-segan memberikan ilmu secara gratis tidak segan-segan memberikan produk secara gratis Mas Mabtu mau yuk pakai tukang wangnya juga kaya sering wangnya bagi-bagi urin tapi kan orang-orang yang ngomong bicara mau lain ngomong-ngomong abu abu kiri tak gratis tapi orang-orang yang cukup wah padahal temu aku tanteh ya tapi sayangnya aku tanteh itu itu sebenarnya bisa untuk mengganti urin wah krosanku eh kocoran lanjut lanjut nah ikilah bioremediasi adalah suatu proses penggunaan berbagai jenis organisme hidup ini seperti bahasa ini jamur dan kalaman yang diberikan untuk dapat membersihkan atau mengurangi peningkatan tanah yang jenis tercemat bisa kamu corok bioremediasi memediasi atau memperbaiki tanah bisa lalu gitu wis jangan khawatir ini masalah ini gampang dilewati ini langsung next wis contoh gambar ini prosesnya penyakit-penyakit tanah kuih dipecah itu dibuang kasih tanahnya dan ini amok next nah itu bioremediasi ada dua cara di situ perlakuan langsung diterapkan pada bahan-bahan kontaminan di lokasi tercemar tapi ini lahan yang disemprot itu tahu dengan cara dua dipindah dipindah tanahnya dijubuk di stereologi lalu balikinnya ada dua cara kita pakai cara pertama saya ya gampang ya kan tadi parah itu udah bilang mau pakai cara yang itu kita pakai cara yang gampang Pak gampang nah ini nanti saya kasih bocoran cara-cara gampang sehingg orang perlu kakek yang pikir kualitasnya Pak oh juta akor ini pasti gampang tapi jauh ini apa mosok ketunggu ini gak mungkin gak mungkin tidak dilagukan next restrukturisasi di sektor pertanian berarti meneranformasi seluruh tata cara pertanian yang berrengasi pada hasil maksimal yang berkaitan jadi dicorong ini diowahi Pak ojo mau pekstisikan ini toh saya diganti diganti dosis 36 IC jadi 100 IC kalau tahu dosis 18 IC dari 3 IC masuk jadi 50 lebih 50 jadi 100 kita harus kenapa ini tidak mengganti tapi memperwarah kita harus membuat cara kejadiannya dari awal dari mulai proses pengolahan tanah jadi ini Pak kalau kita sudah pakai bioremediasi pakai mikrobakteri ini terlalu terlalu orang-orang otosisan itu tidak hanya menyombong diri karena bakteri ini yang bergerak mengurai bahan ini berbahaya dicernakan bakteri dari bahan aman ini salah satu bakteri pengurai yang ada di tengki-tenki rumah sakit umum daerah ini budira ini ini sebelah kiri ini 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 namanya bioremediasi nah berkelanjutan berarti upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanyaan tidak berapa buruk pada lingkungan dan juga kualitas hasilnya bagus orang-orang jalan terus artinya orang mau seperti itu tidak boleh kita berpikir berkelanjutan apa aku itu berkelanjutan memang saya saya tidak tidak saya 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 berkelanjutan saya 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 mempunyai saya akan saya anak-anak saya saya Revitalisasi Pertanian merupakan strategi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penyediaan lapangan penerjaan, dan pengetahuan kemiskinan Ini yang harus kita kerjakan, Revitalisasi Pertanian Kita kerja payah siap malam Kalau kita tidak berorientasi untuk masa depan Tidak merevitalisasi apa yang rusak Kita hanya akan meninggalkan jejak-jejak kerusakan untuk orang cucu kita Weh stop, saya ingin gini, gak cuma mikirin awak ya Ibaratnya, yang saya ngomong kok ini bahku Aku gak mikirin putuhku Sampean sebagai putuh, ini perasaan ini ya pak Kan mesti ingin diceritain kalau putuhnya Wih lho bahku lho, ya ini Iki lho tiga lagi bahku Karena manusia itu punya dua fitrah Mempertahankan kehidupan dan melangsungkan kehidupan Mempertahankan kehidupan itu berarti Ben orang mati, melangsungkan kehidupan kita jadi beranak-anak Kita tetap harus berpikir tentang anak cucu kita Karena biar bagaimanapun mereka berhak mendapat warisan yang baik dari kita Tidak hanya sekedar kita memanfaatkan langkah ini ketika rusak pasrah Itu mental yang salah Kita berpikir pihak pasrah, kita revitalisasi Bener pak? Oke kita baru-baru revitalisasi Lanjut Bateri pengurah humus, apa itu kepadakan tanah dipengaruhi oleh adanya humus yang mengadu nitrogen rasio karbon Bahan utama yang dibuat untuk proses modifikasi adalah bahan tubuhan Aku bahasa ngele, kita ini bahasa ngelepak Jadi ini ada rangsangas, rangsangas, rangsang Itu ya Ini dipermentasi ke UQI Baik kita ditekan-ditekan kandang, ditekan-ditekan kebuk Kalau saya mengkuluh D-vitamin Aku bisa menggaweng untuk di lemak Aku bisa beli UQI Masa bingung Masa bingung Terlalu kira-kira Ini waktu ini bisa ada ya Tidak ada yang berkata ya Soalnya Pak Dari ini asik, yang tak potong-potong emang-emang Pak Ternyata cenggir Ngei kepahaman dengan bahasa-bahasa ribet ini Nge tak Belanda ini cuma orang-orang berdu Nanti mending tak jelasnya sampai digital pencet dengan kue Hari itu kok ini kira-kira ditakutnya kacanya Oh ya merti Masa nge-nge-nge-nge mahasiswa Nge-nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Oke pak ya sabar ya Kita isi materi sampai selesai ya Pak Ya Sambil ditutin apa-apa pak Nge-nge mahasiswa 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 Fungsi humus yang paling berguna adalah Untuk memperbaiki struktur tanah Dan menyediakan luas permukaan yang sangat luas Yang dapat menampung konsul raya Yang dibutukti tanah parah Nah, menurut kasih dapat menjadi secara alami dalam tanah secara pelatang di produksi kompos Jadi Aku isi disana banyu gak kuduswi Saya ngapain tanah sampai kuih Nge dibangani Kaya buah esik tadi bilang Orang banyu Banyu Ayo dikembung Luarang dikembung Banyu dibuka Siti langsung Gareng Langisung-ngisung Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Nge-nge mahasiswa Kuih banyu ini gila ini Di telesi Di telesi Di telesi Tengah, di telesi Tengah, di telesi Wes telesi tutup Lemahnya nyek nyek Dipes Walang telah kukur Ceguhnya itu Amok Kuih ini bongang Mata Bagaimana umusnya itu Umusnya bahan-bahan Misalkan dari Alam ini Cernak Oke 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 Sampai lanjut, santai mbak Ahmet Fedora Sepano Kalau gitu? Oh iya nanti, ini cek segernya kok susah ya dong? Ya iya 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 Next Itu gambar tanah yang berlumur sempur Next Itu lapisan tanah Itu yang dua garis Di atas itu Tanah yang paling penting untuk pertanian Ya Yang pertama yang lapisan atas itu Sekitari 20 sampai 30 cm Itu yang nanti jadi Wadah Koyang-koyang piring pak Aja Nah ini dimiliki urea, mbk, barang mikro, dan lain sebegini Ini aja lebih bolong-bolong Dibene jeruk Dibene jeruk Dibene Tapi kalau tanah kita sudah mampu mengikat nutri Mampu mengikat air Itu insyaallah Akan lebih Kuat Akan lebih kuat untuk bertani Akan lebih mampu menahan Air dan nutrisi Sehingga orang kurang buras Buras air Buras Udah enggak adik Buras 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 saya suka itu secara mudah nah aku, ya ini secukup baik ngepak dengannya dia juga di dalamnya gantok gantotak pikiran, sehingga itu ya catar itu sama biasa intinya dia banyak menikmati dengan tanggane tapi apa yang ini? soalnya lapisan tanah atasnya itu pukar benar-benar kalau itu sungguh lah jadi di datasi, kalau itu telus next nah, ini dari pengurah Irkos ya, next, di sawah depan nakit apa? aku cili-cili kukir kukir budol aneh, di sini gambarnya ini kukir 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 di mikroskop sampai 10 ribu kali kukir jadi kebanyakan itu 10 ribu kita kukir 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 obah kukir kukir jadi kukir 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 di mikroskopnya gerak nah kukir 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 soyo pukir soyo pukir soyo tanah yang pukir dari luru pangan mana jadi luru pangan mana jadi luru lemah-lemah saya ngisi atas saya ngisi ada humus saya ngurung mantap next bakteri penyediapakan alami nah ini jenis-jenis bakteri rasanya dijelaskan temen-temen lah berapa petik terus nah ini prosesnya di tanah pakai kalau mati jadi pakar jadi bakteri saya mati jadi humus pak jadi nitrogen makanya kok kok bisa lo ngomong sama pak dihubungi kok apa yang ini nah bakteri ini bakteri yang mati jadi nitrit dan nitrat nasi itu jadi nitrogen lah ini saya bisa menambahi pakar nah gue sehingga saya mencerna makanan disitu untuk menghasilkan nutrisi next ini sehingga itu dilakukan kita harus menggantikan nutrisi sintetis dengan bahagian negatif supaya tidak ketergantungan terus orang terus orang mau enggak poin pertama ya kan orang mandi sebagian menghasilkan perasaan pertumbuhan diistimulasi dalam bensintetis dan mengatur koncentrasi berbagai perangkat pertumbuh itu hormon jadi kok 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 pertumbuhannya ya karena ada bakteri bakteri ini jadi hormon bakteri itu jadi makan terus sampai anak-anak tuh giblu-giblu bakteri itu bisa termasuk gibu bisa termasuk sitokinin juga bakteri itu ada yang bisa menghasilkan seperti itu asalkan dibantu dengan substrat atau bahan bumus ini 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 di 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 Jadi sampai memanfaatkan limbah pasar, limbah rumah tangga, cukup mengurangi penggunaan pupuk-pupuk sintetis, termasuk yang disebut dari pupuk mikro. Pupuk mikro itu kandungannya banyak di sini, jadi buah untuk buah. Jadi kandungan haram mikro itu seperti vitamin-vitamin sebutannya yang paling gampang ini. Sebagai peninggungan patogen bersama dari tanah. Ini yang paling penting Pak. Ini saya bisa memanfaatkan virus Tungkro. Ini saya mau kasih dulu dengar. Kenapa kok sampai nandung-nandung? Corona kan ada. Saya ada yang ada yang ada. Ini tanah itu ada virus. Virusnya jenisnya virus Tungkro. Saya ada yang pernah menyebabkan yang ada yang ada Tungkro. Dan mereka menyebabkan yang ada yang sehat. Saya akan terkontaminasi. Tungkro. 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 Tungkro di sampingan ideal. Saya menyebabkan yang ini cukup. Tungkro. Tungkro di sampingan. Ia bagi Manyak masyarakat. Tungkro di sampingan. yang berbahaya itu adalah liurnya orang punya nyolong nutrisi ras biroho karena cili tapi caranya pengen nyolong nutrisi kita jualan orang bodoh langsung diobati namanya asam laktad obat untuk memulihkan luka-luka tanaman dengan cepat ini bisa mencandungannya nanti juga kita kasih cara pembuatannya bisa buat sendiri bisa untuk meringankan biaya next sebagai penyedia hara bioventilizer dengan menambat air buah dari udara secara asimilisis dan melalukan hara B yang terkenal tanah oke ini tanah ini akan pospor pak pospart tapi belum terurai makanya padat nah hara B itu akan terurai jadi nanti tanaman itu lebih banyak mendapatkan suplai pertumbuhan ini lebih baik karena orang-orang yang mengurangi yang lebih banyak unsur yang lebih lambat yang membantu mempercepat penyerapan yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik tergantungan yang lebih baik ini harusnya gamelan ini tapi padahal ketergantungan zat kimia sintetis dapat merusak lahan ini panggapnya pak panggapnya pak panggapnya ya wes ini lah ini jari-jari kan belum percaya tapi lahan yang kita serusak next oh 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 alhamdulillah oh silahkan pertanyaan berapa 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 Sambil istirahat Sambil di handle Membantu saya istirahat Situasi Sambil istirahat 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 Sambil istirahat